Artis Barbie Kumalasari menyatakan akan kembali akan merilis lagu baru dalam waktu dekat. Barbie Kumalasari mengaku akan mengeluarkan lagu baru yang kembali ia nyanyikan sendiri. Dilansir oleh Tribunel.com, pengakuan akan mengeluarkan lagu baru itu dikatakan Barbie Kumalasari. Melalui Youtube Islep Senin, tanggal 23 September tahun 2019, Barbie Kumalasari mulanya mengaku tak habis pikir mengapa setiap tingkahnya selalu menuai sorotan publik. Ia mengaku heran terkait apapun yang dihikapkan atau dilakukan bisa menjadi viral di tengah masyarakat. Meski viralnya menuai kontrofesi seperti banyak dihijat, istri dari Gali Ginanjar itu mengaku tak ingin ambil pusing. Dirinya justru mengaku senang lantaran bisa menghibur masyarakat termasuk penggemarnya. Kua bisa menghibur orang aja menurut, aku udah senang, kata Barbie Kumalasari. Kadang-kadang aku juga berpikir, kenapa yang aku lakukan viral terus ya, sambungnya. Barbie Kumalasari menilai, banyaknya orang yang melontarkan bullying terhadap dirinya, ia anggap sebagai bentuk perhatian. Ia menyatakan tak masalah jika capaian karir dan karyanya banyak menuai komentar negatif dari masyarakat. Diketahui, usaha berlian dan profesi advokat Barbie Kumalasari dipandang sebelah mata hingga tak sedikit yang meragukannya. Selain itu, lagu berjudul, Cinta Sejati, yang sempat viral di media sosial, tak sedikit pula yang mencibir suara vokal Barbie Kumalasari. Ketika orang membunuhi kita kan sebenarnya orang itu memperhatikan kita, kata Barbie Kumalasari. Walaupun karyaku dihujat-hujat, tapi kan mereka juga menikmati. Mereka capek-capek, tiap hari perhatiin aku, komenlah tentang aku, ada aja, imbuhnya. Tak gentar banyak dihujat, Barbie Kumalasari justru menyampaikan rasa terima kasihnya. Meski suara vokalnya menuai cibiran, Barbie Kumalasari kembali ingin mencoba peruntungan dengan mengeluarkan single terbaru. Dikatakan single barunya akan dirilis dalam waktu dekat. Makanya terima kasih banget buat fans-fans aku, Kumalamania, Ungkap Barbie, Kumalasari. Jadi di bulan depan aku akan menyanyikan lagu single hits yang aku nyanyi sendiri, judulnya Only God Knows. Mudah-mudahan lagu ini bisa booming lagi seperti lagu, Cinta Sejati, tukasnya.